Halo semua, karena ada pengunjung yang bernama Albert Santoso memberikan pertanyaan, kenapa tidak ada penjelasan sama sekali di Alkitab tentang Dinosaurus? jadi saya buatkan video ini supaya kita bisa belajar bersama oke, kita mulai ya nah, pertama kita bahas dulu apa itu Dinosaurus secara nama, Dinosaurus diambil dari bahasa Yunani Deinos dan Sauros Deinos artinya mengerikan, dan Sauros artinya kadal jadi sebenarnya Dinosaurus artinya kadal yang mengerikan kata Dinosaurus pertama kali dipublikasikan pada tahun 1842 oleh Richard Owen jadi kenapa tidak ada kata Dinosaurus di dalam Alkitab? karena Alkitab ditulis sebelum abad ke-1 sedangkan kata Dinosaurus baru ada pada abad 19 nah, apakah ada binatang seperti Dinosaurus disebut dalam Alkitab? jawabannya ada, dan nanti saya akan jelaskan tetapi sebelum itu, kita memahami Dinosaurus lebih dalam dulu ya beberapa tahun terakhir, ada banyak penemuan-penemuan menarik tentang Dinosaurus diantaranya adalah Dinosaurus kemungkinan berbulu seperti ayam jadi Dinosaurus yang tadinya dipikir adalah reptil ternyata lebih mendekati unggas ini artinya secara kata, Dinosaurus sudah tidak kerelevan karena ternyata bukan kadal, bukan reptil jadi mungkin aja suatu saat nanti kata Dinosaurus pun diganti mungkin Dinoavian, burung yang mengerikan ya, kita gak tahu nah, banyak hal yang masih kita belum ketahui jadi kita jangan tergesa-gesa berkata bahwa Alkitab salah atas nama Sains dan juga jangan tergesa-gesa berkata bahwa Sains salah atas nama Alkitab oke? sekarang kita akan bahas dua binatang yang sangat menarik tertulis di dalam Alkitab nah, saya kutip ini dari Alkitab terjemahan Lai dan sekarang saya mau ajak teman-teman baca bareng ya ini adalah binatang yang pertama Ayub 40, ayat 15-24 perhatikanlah kudanil disini Lai menerjemahkan binatang ini dengan nama kudanil di dalam bahasa aslinya, binatang ini ditulis dengan nama behemoth secara nama, behemoth mempunyai arti binatang besar, bukan kudanil nah, mari kita baca lebih lanjut dan coba kita pikir ulang benarkah binatang yang sedang dibicarakan adalah kudanil? oke? kita baca ya perhatikanlah kudanil yang telah kubuat seperti juga engkau ia makan rumput seperti lembu perhatikanlah tenaga di pinggangnya kekuatan pada urat-urat perutnya ia meregangkan ekornya seperti pohon aras nah, pohon aras itu seperti ini apakah kudanil punya ekor seperti pohon aras? enggak ya? kita lanjut ia meregangkan ekornya seperti pohon aras otot-otot pahanya berjalin-jalinan tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga kerangkanya seperti batang besi dia yang pertama dibuat alah makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya di mana binatang-binatang liar bermain-main di bawah tumbuhan teratai dia menderum tersembunyi dalam gelagah dan payah tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dalam bayang-bayangnya pohon-pohon ganda rusa mengalilinginya sesungguhnya biarpun sungai sangat kuat arusnya ia tidak kentar ia tetap tenang biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya dapatkah orang menangkap dia dari muka mencocok hidungnya dengan keluhan? oke, kita sudah baca selesai kita lihat di situ ada tulisan sungai Yordan betul? apakah di sungai Yordan ada kudanil? jawabannya tidak ada nah, kalau teman-teman tanya kenapa diterjemahkan menjadi kudanil jangan tanya saya ya saya tidak tahu ini mesti ditanyakan kepada Lai nah, makhluk apa behemoth ini? binatang besar yang ekornya seperti pohon aras seperti ini? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang kita lanjut ya ini binatang kedua ayub 41 ayat 1-24 dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau menghimpit lidahnya dengan tali? nah, nama yang digunakan oleh Lai adalah buaya di dalam bahasa aslinya nama yang tertulis adalah Leviathan secara kata Leviathan artinya monster air bukan buaya nah, karena ayub 41 ayat 1-24 sangat panjang jadi saya hanya bacakan poin-poin penting seperti apa Leviathan ini teman-teman kalau mau tahu detailnya silahkan baca sendiri ya sekarang kita baca ayub 41 ayat 15-21 punggungnya adalah perisai-perisai yang tersusun terlekat rapat seperti meterai rapat hubungannya yang satu dengan yang lain sehingga angin tidak dapat masuk yang satu melekat pada yang lain bertautan tidak terceraikan lagi bersinnya menyinarkan cahaya matanya laksana merekahnya fajar dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api dari dalam lubang hidungnya mengepul uap bagaikan dari dalam belangga yang mendidih dan menggelak isinya nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya nah apakah buaya mengeluarkan nyala api dari mulutnya enggak ya apa yang kita baca barusan lebih mirip naga yang ada di film-film betul enggak? dan sepertinya enggak mungkin ada binatang seperti itu kan sepertinya binatang itu cuma mitos tetapi saya mau mengajak teman-teman berpikir begini tadi kita udah baca tentang behemoth kan binatang besar yang ekornya seperti pohon aras kalau sampai hari ini belum pernah ada penemuan fosil-fosil dinosaurus kita juga pasti berpikir bahwa yang namanya behemoth hanya mitos mana mungkin ada binatang yang ekornya seperti pohon aras betul enggak? tetapi setelah kita menemukan fosil-fosil dinosaurus kita baru bisa melihat bahwa behemoth ini bukan mitos malah tadi awalnya kita bertanya-tanya kan kenapa tidak ada binatang seperti dinosaurus di Alkitab? ternyata ada kan? nah, saya mau ngajak teman-teman untuk terbuka jangan termakan dengan kata-kata para pencemo para pencemo akan selalu mencemo kalau di Alkitab ada, tetapi di dunia tidak ada mereka akan bilang itu mitos kalau di Alkitab tidak ada, tetapi di dunia ada mereka akan bilang Alkitab tidak lengkap kalau di Alkitab ada di dunia ada mereka akan bilang Alkitab ikut-ikutan kalau di Alkitab tidak ada, dan di dunia tidak ada mereka bilang apa lagi tidak tahu dah mungkin mereka malah bilang itu yang benar yang penting bagi mereka adalah apapun yang terjadi mereka akan mencemooh Alkitab jadi omongan seperti itu tidak usah didengarkan oke? nah, mengenai Leviathan yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya bagaimana? ya, kita nggak tahu tertulis begitu ya tertulis begitu kita masih belum tahu kan apakah T-Rex mengeluarkan api apa nggak? nah, ada satu penemuan terakhir yang ingin saya share ke teman-teman kita sering dengarkan bahwa Dinosaurus hidup jutaan tahun yang lalu pada tahun 2005 Mary Schweitzer menemukan kolagen jaringan lunak pada tulang Dinosaurus yang dinyatakan berusia 75 juta tahun yang lalu nah, apa maksudnya penemuan ini? begini kolagen seharusnya adalah salah satu materi yang pertama hilang pada proses menjadi fosil jadi dengan adanya penemuan kolagen ini ada dua kemungkinan yang pertama kolagen bisa bertahan selama 75 juta tahun atau yang kedua klaim bahwa Dinosaurus berusia 75 juta tahun itu salah nah, ini membuka kemungkinan bahwa Dinosaurus tidak setua itu oke? paham ya? nah, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa satu hari 24 jam yang kita kenal sekarang ini baru diciptakan pada hari keempat di dalam kejadian 1 jadi 6 hari penciptaan itu bukan 24 jam kalau teman-teman ingin mengetahui penjelasan ini lebih lanjut silakan nonton video di channel ini dengan judul penjelasan penciptaan Alkitab Kejadian 1 oke, sekian video kali ini Yesus Kristus penguasa kita memberkati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!